Kepulauan Nias Omo Seboa dan Omo Hada terletak di dakaran tinggi Kepulauan Nias yang didirikan sebagai perlindungan diri terhadap musuh dimana sebelumnya masyarakat Nias membangun kediaman di dalam gua layaknya manusia purba bangunan ini mengenuhi 3 teknik dasar bangunan vernakular yaitu berdasarkan kepada kekokohan, kegunaan dan juga keindahan Kerja Pulang dan kerja lagi Jujur Kehidupanku di kampung sangat berbeda dengan kenyataan ini Sudahlah Biarlah kututup lembar hari ini Lihatlah rumahku Menjulang gagah diantara rindangnya pepohonan Detailnya bahkan tak kalah indah dibandingkan dengan dinginnya beton dan besi Omo Laraga Omo Hada Moro Yew Babehula Omo Laraga Da'e Omo Laraga Da'e Omo Laraga Da'e Omo Razatwa Da'afuna Omo Laraga Da'e Bai Rugi Ma'a Masitola Tessun Raya Omo Laraga Da'e Suku Banjar memiliki beragam jenis rumah ada Salah satunya rumah bukungan tinggi yang menempatikan setelah tertinggi dari jenis rumah Banjar lainnya Rumah ini memiliki ciri unik yaitu dibangun di atas rawa Atap utama yang menjulang tinggi ke atas dan konstruksi panggung Rumah ini memiliki keunikan pada sistem konstruksinya Yaitu dengan kalang sunduk yang menjadi kunci kestabilan konstruksi Dimulai dari tihang yang dimasukkan usuk kemudian watun barasuk dan panapi Konstruksi rumah dimulai dari pondasi kacapuri yang berdiri di atas tanah rawa dibuat dari kayu galam dan kayu ulin Kayu galam direndam di dalam air rawa sepenuhnya untuk menambah kekuatan dan menghindari pelapukan Sao Ngada adalah rumah panggung tradisional suku Ngada Yang berlokasi di Kampung Benah, Kabupaten Ngada, Musa Tenggara Timur Suku Ngada memiliki keyakinan atas keterikatan hidup yang tidak terlepas dari peran roh lelubur Serta unsur dualisme dalam setiap elemen kehidupan Hal ini tercermin dalam kebudayaan hingga menjadi landasan arsitektural pemukiman mereka Sao-sao di Kampung Benah berhadapan ke tengah halaman pelataran kampung Karena terdapat dua objek sakral Sao Ngadu dan Baga Sepasang Ngadu dan Baga dibangun oleh masing-masing klan yang bermukin sebagai simbol lelubur klan Dan menyimbolkan dualisme elemen kehidupan yang saling berpasangan Sao berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga dan dipercaya juga sebagai tempat tinggal leluhur Terdapat tiga jenis Sao yang dapat dibedakan dari keberadaan ornamen atapnya Sao Pu adalah rumah indu utama dan sebagai simbol leluhur wanita Ornamen atapnya Anaye Sao Lobo adalah rumah adat yang menyimbolkan leluhur pria Ornamen atapnya Atta Terakhir Sao Meze yang ditandai dengan tidak memiliki ornamen atap Rumah adat Sumatera Barat, Rumah Gadang Atap-atapnya yang bagai tanduk kerbau runcing menjulang tinggi Ornamentalnya yang indah dan bentuk bangunan yang megah Itulah Rumah Gadang Dimulai dari bahannya yang digakahkan oleh tiang utama bernama Tonggatuo Dari batang pohon jua Sebelum ditegakkan secara gotong royong Kayu pohon itu direndam selama bertahun-tahun lamanya Rumah Gadang ini merupakan model rumah gadang kutupil yang jenis Ganjong Betingke atau atap bertingkat Selain yang sudah disebutkan, masih banyak lagi variasi lain dari rumah gadang Namun tidak cukup waktunya untuk disebut satu persatu dalam video ini Terdapat lima bentuk dasar rumah tradisional Jawa Yaitu Juklu, Timasan, Kampung, Tajuk, serta Panggang B Rumah tradisional Jawa dibagi menjadi beberapa bagian Dengan bagian depan bersifat umum dan bagian belakang lebih bersifat khusus Pada bagian depan terdapat pendopo yang digunakan untuk aktivitas komunal dan kegiatan adat Peringkitan sebagai area penghubung pendopo dan omah dalam Omah dalam merupakan bagian inti rumah Pada omah dalam terdapat tiga sentong Sentong tengah digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga atau pusaka Sentong kiwo dan sentong tengah sebagai kamar tidur atau gudang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Disebut sebagai Umah Mbatangu atau Rumah Bermenara Umah Mbatangu dengan menara tertinggi di Sumba ada di Kampung Ratenggaro Setiap umah menghadap natar yang berada di tengah kubur batu Kampung Adet Ratenggaro terletak di bagian barat daya Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur Dalam kosmologi masyarakat Sumba, bangunan terdiri dari tiga bagian yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas Pembagian ini melambangkan tingkatan alam kosmologi bagi penganut marapu ini Bangunan yang menjadi contoh ini bernama Umatuku yang dulunya dihuni oleh orang yang memiliki keahlian sebagai tukang mas Material rumah terbuat dari kayu dan bambu Kolom utama menggunakan kayu kadimbil, sedangkan bagian lain dapat menggunakan kayu lokal Struktur utama bangunan berupa empat kolom utama yang menyangga empat ringpak Dari ringpak akan didirikan rangka menara bambu yang dilengkapi dengan flashing vertikal dan horizontal sebagai penguat untuk menahan beban angin Karangawak mencintai tanah kelahiran Karangawak berarti mengibaratkan gugung sebagai tanah tempat kita berbijak Rumah hadat Bali dibagi dalam beberapa masa dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tempat peletakannya Pemesuan bagian dari rumah adat Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk Natah sebagai orientasi bangunan-bangunan yang mengalirinya Natah memiliki dimensi tertentu yang diambil dari ukuran anggota badan, kepala keluarga, pemilik rumah, atau pendeta Balai Dajah merupakan Bali atau bangunan yang terletak pada arah utara Balai Dajah berfungsi sebagai tempat tidur bagi kepala keluarga Balai Dajah bangunan yang paling awal dibangun dalam area pengarangan rumah tinggal Sehingga Balai Dajah ini nantinya digunakan sebagai patokan jarak dan ukuran dalam membangun bangunan lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati